Update market di bulan September. Samsung naik 40% dalam sehari. Samsung Tesla naik 12,57% dalam sehari. Apple juga naik tajam. Samsung Blue Chip ini terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Jika dalam sebulan Anda investasi di Samsung Tesla, maka Samsung Anda naik di atas 60%. Dan jika Anda membeli Samsung Tesla setahun yang lalu, maka posisi Anda naik 1000%. Apple sendiri dalam sebulan naik 18%. Dan dalam setahun naik 153%. Komen di bawah, kalian lebih memilih menabung dengan investasi saham atau kalian lebih memilih menabung di bank. Dan juga like video ini jika kalian sudah berinvestasi di Samsung Blue Chip di atas. Dan juga komen di bawah saham apa yang kalian investasikan. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana caranya membuka rekening untuk membeli saham Apple, Tesla, dan Zoom, tinggal cek tutorial di kolom deskripsi. Dan tentu saja saya rekomendasi eToro, karena saya sendiri menggunakan eToro untuk membeli saham-saham ini. Untuk registrasi, itu semuanya gratis. Juga ada welcome bonus hingga $600 di akun real. Jadi pastikan kalian registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi untuk mengklaim bonus kalian. Setelah nonton video ini sampai habis, kalian bisa klik link di bawah, lalu registrasi gratis. Dan bukan hanya welcome bonus, dapatkan juga bonus $100 ribu di akun virtual untuk melakukan latihan. Sebelum videonya dimulai, ayo tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan juga like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saham Zoom naik 40% dalam sehari. Ini dikarenakan laporan earning yang luar biasa. Ya tentu saja, saat pandemi ini semua orang work from home. Jadi kita semua menggunakan aplikasi Zoom untuk online meeting dan kegiatan lainnya. Kenaikan 40% dalam sehari ini merupakan sesuatu hal yang fantastis. Perusahaan Zoom mendapat sentimen positif dari masyarakat. Mungkin ke depan akan mengalami koreksi sedikit, dan menurut kalian saham Zoom akan terus naik atau turun? Komen di bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang saham Tesla. Saham Tesla kenapa bisa naik setelah split? Mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, Tesla menjadi perbincangan di mana-mana rena melakukan stok split. Ini membuat saham Tesla lebih terjangkau setelah split. Terutama bagi broker yang tidak mempunyai fasilitas membeli saham pecahan atau di bawah satu unit. Atau yang lebih dikenal dengan fractional share yang ada di fasilitasi di e-toro. Setelah mengalami peningkatan sehari 12%, mungkin ke depan saham Tesla akan mengalami sedikit koreksi. Tapi menurut saya, saham Tesla terus akan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena Tesla memiliki inovasi baru. Inovasi baru dari Tesla adalah baterai untuk penerbangan elektrik. Kita lihat ke depan performasinya bagaimana. Di video sebelumnya, saya katakan bahwa setelah split, biasanya saham itu naik 12% di tahun berikutnya. Dan ternyata Tesla dalam satu hari saja mengalami peningkatan 12%. Dan kita lihat ke depan apakah akan terus mengalami peningkatan atau mengalami koreksi. Market cap daripada Tesla adalah 460 bilion dolar. Tesla merupakan nomor tujuh market cap atau nilai perusahaan yang terbesar di Amerika. Kalau kalian bayangkan, besar market cap daripada Tesla itu adalah dua kali valuasinya Toyota. Bahkan jika Toyota ditambah dengan Honda, Nissan, GM, Ford, dan juga BMW, bahkan kalau digabungin masih lebih rendah daripada Tesla. Bagaimana menurut kalian? Apakah saham Tesla akan terus mengalami peningkatan? Komen di bawah. Saya optimis Tesla harga sahamnya akan mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan saham Apple? Saham Apple naik juga setelah melakukan split. Naik 4,3%. Perusahaan Apple juga merupakan salah satu most valuable company di dunia, dengan market cap di atas 2,3 triliun USD. Apple merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia, dan juga merupakan most valuable dan juga perusahaan dengan market cap tertinggi di dunia. Kurang lebih alasan kenaikan mungkin sama seperti Tesla, di mana sentimen positif dari masyarakat setelah melakukan stock split. Dan juga berita menariknya adalah, Apple akan segera mengumumkan peluncuran iPhone 12 atau iPhone 12 pada pertengahan Oktober 2020. Beberapa investor mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli saham Apple. Saat yang tepat untuk membeli saham Apple adalah beberapa bulan sebelum mengumumkan peluncuran daripada iPhone. Kenapa? Biasanya saham Apple naik sebelum peluncuran. Dan setelah perusahaan Apple mengumumkan peluncuran, maka saham akan mengalami sedikit koreksi, di mana banyak investor take profit. Kita bisa lihat di sini, grafik yang bisa dilihat saat yang paling tepat untuk membeli saham Apple adalah 180 hari sebelum peluncuran iPhone. Dan bisa dilihat, saham cenderung koreksi setelah peluncuran iPhone. Jika fenomena ini terulang, maka kita bisa melihat peningkatan saham Apple sampai bulan Oktober. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah memiliki saham Apple, Tesla, dan juga Zoom? Komen di bawah, saham apa yang kalian punya? Dan juga strategi apa yang kalian lakukan? Apakah kalian buy and hold atau kalian buy lalu dijual untuk take profit? Dan komen di bawah, menurut kalian apakah harga saham Apple akan terus naik sampai akhir tahun? Komen di bawah. Setelah kalian menonton video ini, jangan lupa buka rekening saham gratis. Dan juga gunakan link di bawah untuk bonus 100 ribu dolar di akun virtual Anda. Anda bisa gunakan 100 ribu dolar ini untuk latihan. Dan juga manfaatkan welcome bonus hingga 600 dolar. Deposit sebelum tanggal 14 September. Kalian juga bisa bergabung di komunitas trading di Telegram. Gratis. Like video ini jika kalian suka dengan materi yang saya sampaikan. Dan juga cek video yang lain supaya kalian lebih memahami tentang trading di luar negeri dari Indonesia. eToro adalah broker aman terregulasi dan satu-satunya di Asia, di mana kita bisa trading real stock saham US tanpa fee, tidak seperti broker lainnya, terutama buat kalian dari Indonesia. Broker lainnya mungkin memotong fee ketika Anda melakukan transaksi. Di eToro tidak ada fee sama sekali. eToro sangat bagus terutama buat kalian yang dari Indonesia. Dan kalian bisa memulai investasi di luar negeri. Langsung saja cek tutorial di kolom deskripsi dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF.